Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Youtube. Selamat berjumpa kembali dengan Munawar Seto Channel. Kali ini Munawar Seto Channel akan berbagi informasi tentang bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, selain keindahan dan kecantikan bunganya, sejumlah tanaman hias mempunyai ragam hasil untuk kesehatan. Tak terkecuali manfaat bunga Wijaya Kusuma. Apa saja manfaat dari bunga yang tarat dengan mitos ini? Sahabat Munawar Seto Channel, bunga Wijaya Kusuma menjadi salah satu tanaman yang banyak dirawat para pencinta tanaman hias. Alasannya, bunga yang satu ini memiliki keunikan, bunga yang cantik, dan mampu bertahan di iklim tropis seperti Indonesia. Bunga Wijaya Kusuma kental dengan mitos karena dianggap membawa keberuntungan dan rezeki. Terlepas dari itu, banyak yang belum tahu mengenai manfaat bunga Wijaya Kusuma. Bunga dengan nama latin epifilum oksipetalum ini ternyata berhasil untuk mengatasi segala macam penyakit. Yuk, simak apa saja manfaat bunga Wijaya Kusuma berikut ini. 1. Menyembuhkan Luka Batang dari bunga Wijaya Kusuma ternyata dapat menyembuhkan luka luar. Kulit yang terkena luka diklaim akan cepat kering hanya dengan menempelkan bunga Wijaya Kusuma. Caranya, tumbuk bunga Wijaya Kusuma dan oleskan pada bagian luka. Selain membuat luka cepat kering, tanaman herbal yang satu ini diklaim dapat mencegah infeksi. 2. Mengobati TBC Jangan anggap sepele tuberkulosis TBC. Penyakit berbahaya yang disertai batuk berdahak ini harus segera diatasi karena bisa mematikan. Nah, bunga Wijaya Kusuma telah dikenal dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan TBC. Berikut caranya, siapkan 3-5 kuntum bunga Wijaya Kusuma atau 10-20 gram. Tambahkan air. Tambahkan gula aren sebanyak 15 gram. Rebus hingga air tersisa 1 gelas dari sebelumnya 3 gelas. Jika sudah, saring air rebusan tersebut konsumsi 2 kali sehari dalam keadaan dingin. 3. Mengatasi asma dan sesak nafas. Senyawa kimia yang terkandung dalam bunga Wijaya Kusuma diklaim dapat mengatasi asma dan sesak nafas. Mengonsumsinya secara teratur bisa membuat penderita sembuh. Berikut caranya, cuci bunga Wijaya Kusuma segar 3-5 kuntum. Tambahkan gula batu dan air secukupnya. Rebus hingga air menyusut. Jika sudah, saring air rebusan. Setelah dingin, minum air tersebut sehari 2 kali. 4. Mengatasi radang tenggorokan. Mempunyai masalah dengan radang tenggorokan. Obati saja dengan mengonsumsi bunga Wijaya Kusuma. Bunga ini memiliki rasamin yang dipercaya berhasiat mengatasi radang tenggorokan. Cara mengonsumsinya serupa dengan cara sebelumnya yaitu dengan cara meminumnya sehari 2 kali. 5. Mengatasi pendarahan rahim. Banyak yang tidak percaya jika bunga Wijaya Kusuma berhasiat mengatasi pendarahan rahim. Namun, kamu bisa membuktikannya sendiri di rumah. Mengonsumsi air rebusan bunga Wijaya Kusuma dipercaya langsung sembuh. 6. Mengobati bisul. Manfaat lainnya adalah mengobati bisul. Manfaat rahimun bunga Wijaya Kusuma dapat mempercepat ketembuhan dari bisul yang sedang kamu alami. Caranya hanya dengan menempelkan tumbukan bunga Wijaya Kusuma yang sudah dicuci bersih. 7. Mengarungkan tubuh. Selain menggunakan parfum, kamu juga bisa memanfaatkan bunga yang satu ini. Caranya adalah dengan berendam atau mandi bunga Wijaya Kusuma guna menghilangkan bau badan tak sedap tersebut. 8. Mencegah penyakit struk. Kandungan dalam bunga Wijaya juga berhasiat menangkal penggumpalan dan penyumbasan darah yang menyebabkan struk. Mulai penasaran mengonsumsi bunga Wijaya Kusuma. 9. Mengatasi gastritis. Bunga Wijaya Kusuma memiliki pH netral dengan kandungan yang berhasiat untuk meredakan sakit dan nyeri lambung. Jika lambung bermasalah, cobalah minum rebusan bunga herbal ini. 10. Muntah darah. Muntah darah atau hematemesis merupakan kondisi berbahaya dan membutuhkan pengobatan segera. Nah, bunga Wijaya Kusuma dipercaya sangat efektif mengobati muntah darah. Minumlah air rebusan bunga Wijaya Kusuma secara teratur supaya hasilnya lebih maksimal. 11. Menghilangkan jerawat. Selain kesehatan, bunga Wijaya Kusuma juga bermanfaat untuk kecantikan. Salah satunya adalah menghilangkan jerawat. Namun, perlu pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hanya saja, bunga Wijaya Kusuma tergolong aman sehingga kamu bisa mencobanya sendiri di rumah. 12. Susah bab. Bunga Wijaya Kusuma juga bermanfaat untuk mengatasi susah buang air besar untuk mengatasi hal tersebut. Rebus 500 cc air dengan 20 gram bunga. Juga batang Wijaya Kusuma. Lalu, campurkan dengan 70 gram lidah buaya yang kulitnya sudah dikupat. Tunggu hingga air rebusannya tinggal setengah dari air rebusan awal. Jika sudah, konsumsi selagi dingin. 13. Menurunkan hipertensi. Manfaat lainnya adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kamu bisa mencobanya dengan meminum air rebusan secara teratur. Tambahkan 15 gram jamur kuping hitam dan 75 gram akar alang-alang supaya hasilnya lebih terasa. Itulah beberapa manfaat bunga Wijaya Kusuma. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang Wijaya Kusuma malam ini telah mekrar. Nanti ini jam jam 9 malam. Nanti jam 12 malam kita cek lagi apakah semakin mekrar. Semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Terima kasih.